... Adu pukul antara kedua kubu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah terjadi di dalam kampus saat jam perkulian berlangsung. Dua mahasiswa yang menjadi Panitia Pemirian Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM menjadi bulan-bulanan sejumlah mahasiswa lainnya. Emosi mahasiswa ini tak terbendung lantaran pihak Panitia Penyelenggara dianggap tidak tegas dalam menentukan waktu pelaksanaan pemilihan gubernur BEM dan terkesan mengundang-undang tanpa adanya alasan yang jelas untuk ketiga kalinya dalam kurung waktu satu minggu. Kericuan tidak semakin meluas setelah berhasil dilerai anggota resimen mahasiswa dan sejumlah dosen lainnya. Mereka akhirnya sepakat menyelesaikan masalah ini dengan jalan mediasi antara mahasiswa dan Panitia Pemirian Gubernur BEM. Mengetahui alasan bagaimana teman-teman ini alasan apa dari KPF itu sebagai Komisi Gubernur Fakultas kenapa hari pemilihan Gubernur Fakultas itu ditunda sampai berapa kali dan tidak ada alasan yang cukup jelas. Sementara itu Panitia Pemirian BEM berdalih penundaan disebabkan berbagai faktor diantaranya ketidaksiapan Panitia dan kurangnya ketersediaan surat suara. Saat akan dikonfirmasi mengenai ketindakan para mahasiswanya, sejumlah tenaga pendidik terkesan tertutup dan menghindari kamera wartawan yang meliput. Panitia menjanjikan pemilihan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah di gelar paling lambat pekan ini.